Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa pemerintah daerah yang ingin menggunakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dalam program daerahnya harus mengikuti aturan yang ada. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menegaskan bahwa FLPP hanya bisa disalurkan melalui perbankan dan tidak bisa melewati Pemda manapun tanpa kecuali. Namun, Pemda bisa memberi bantuan melalui permudahan izin atau meringankan pembiayaan. Kementerian PUPR menggarisbawahi bahwa FLPP ditujukan untuk semua kalangan. Dalam program yang memiliki ketatuan kemudahan pembiayaan berbunga rendah ini, pembeli harus tetap membayarkan uang muka atau down payment. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan akan menggunakan skema FLPP untuk program rumah DP 0 rupiah. Pemprov akan memberi subsidi sebesar 1% yaitu angka minimal uang down payment per unit dengan anggaran APBD.